Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar. Ada sesuatu yang didapatkan yang akhirnya merubah. Seseorang, apa yang dirubah? Pola pikirnya, cara pandangnya, kemudian apa lagi? Perilakunya, itu akan mengalami yang namanya perubahan. Karena apa? Karena adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan. Ini kemarin kita sudah pelajari dari pertemuan yang pertama. Saya sedikit mengulang untuk mereview kita semua. Ciri-ciri belajar menurut Darsono di sini, belajar itu dilakukan secara sadar dan punya tujuan. Kenapa kita belajar? Pasti ada tujuannya. Kemudian dilakukan secara sadar. Dan belajar juga pengalaman sendiri dan sifatnya itu individual. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. Kemudian belajar juga mengakibatkan terjadinya perubahan dalam diri orang yang belajar. Jadi pasti orang yang belajar itu akan mengalami perubahan. Makanya dalam setiap kita belajar, kita harus punya tujuan. Apa sih yang mau kita hasilkan setelah kita belajar tentang satwa? Ini ciri belajar menurut Darsono. Kemarin kita juga belajar tentang hakikat pembelajarannya. Di sini ada yang menurut aliran bihar teoristik, di mana pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Lain lagi menurut aliran kognitif, pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Nah menurut aliran humanistik, beda lagi. Ya pembelajaran ini akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran. Terus cara mempelajarinya juga harus sesuai minat dan kemampuan. Jadi kalau mau disimpulkan pembelajaran secara umum itu apa sih? Ya kegiatan yang dilakukan guru sehingga apa? Sehingga tingkah laku siswa itu berubah ke arah yang lebih baik. Nah itu secara umum. Nah pembelajaran merupakan upaya guru menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru siswa dan antarsiswa. Jadi ini ada upaya guru ya, bagaimana guru itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana guru bisa menciptakan iklim dan pelayanan. Sehingga apa? Sehingga kemampuan, potensi, minat, bakat, kebutuhan siswa itu dapat terjadi secara optimal. Nah kemarin kita belajar juga tentang ciri-ciri pembelajaran. Nah ini masih menurut Darsono ya. Pembelajaran itu dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. Jadi memang ada, karena ada tujuan pasti. Jadi bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Pasti harus direncanakan secara sistematis. Ya supaya efektif dan efisien. Kemudian pembelajaran dapat menumbuhkan siapa perhatian yang motivasi siswa dalam belajar. Nah bagaimana ini kan jadi satu cara ya guru untuk membangkitkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Kemarin sudah saya kasih ilustrasinya, gambaran bagaimana kalau kita ada satu pelajaran yang tidak disukai tapi kita harus mengikuti. Nah ini kan tugas guru juga ada di dalam ya. ya bagaimana membuat suasana yang baik. Bagaimana menciptakan iklim dan pelayanan yang baik. Sehingga motivasi belajar, minat anak itu bisa dibangkitkan. Kemarin sudah ya. Kalau guru matematikanya menyenangkan, cara mengajarnya juga sistematis, menyenangkan. Itu pasti anak-anak akan terbangkitkan motivasinya. Pasti akan menarik perhatian anak-anak. Nah pembelajaran juga dapat menyediakan bahan ajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Jadi memang perlu diperhatikan bagaimana kita sebagai guru nanti untuk kita menyiapkan bahan belajar yang bisa menarik. Ya khususnya kalau anak-anak di usia-usia yang masih sekolah begitu. Mereka biasanya membutuhkan guru itu ditantang untuk berkreativitas. Bagaimana kreativitas guru akhirnya juga bisa memancing minat dari siswanya. Sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Nah ini seperti Timothy Henok waktu S1 kemarin. Dia meneliti bagaimana multimedia pembelajaran itu dapat meningkatkan minat belajar siswa. Benar ya Timothy ya? Multimedia Presentasi Pembelajaran. Judulnya apa? Multimedia? Pengaruh Multimedia Presentasi Pembelajaran terhadap minat dan prestasi belajar. Oh terhadap minat dan prestasi belajar. Hasilnya gimana? Coba bisa di-share gak? Sedikit aja hasil. Hasil penelitiannya coba. Ya si penelitiannya lumayan bagus karena penyata itu masuk ke 59,5 persen itu mempengaruhi minat belajar siswa. Karena kan multimedia itu sendiri kalau kita tahu itu anak-anak sekarang tuh gak bisa yang namanya cuma ngomong doang, cuma aman-anaknya lihat gambar. Tapi dengan multimedia itu sendiri anak-anak bisa melihat gambar, terus kita bisa ngomong, terus mereka juga dengar suara, bisa lihat video, media-media yang di luar sana susah ditemuin bisa digabung jadi satu. Nah itu bisa buat anak-anak tuh lebih menarik lagi apa-apa. Ini kalau kita bisa bawanya dengan suasana yang lebih baik. Itu aja sih. Kemarin penelitiannya untuk anak kelas berapa? Untuk anak kelas 9 SMP. Ya, untuk anak kelas 3 berarti ya, 3 SMP ya, kelas 9. Jadi itu memang benar dari menurut Darsom ini bahwa pembelajaran menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Kemudian pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Nah, kemudian yang ke-6 pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologi. Kemarin itu dari penelitian juga ada ya, salah satu variabelnya apa itu kemarin Demetri? Yang ada tentang fisik dan psikologi itu kemarin. Itu kesehatan jasman yang memang kesehatan psikologi. Jadi kalau kesehatan fisik dan psikologi yang baik, maka dia bisa belajar dengan baik juga. Itu mempengaruhi. Mempengaruhi prestasi atau minat belajar? Minat, minat. Mohon maaf, prestasi yang nggak ada, mohon maaf, prestasi yang nggak ada. Minat doang aku. Jadi mempengaruhi minat belajar ya? Ya, minat belajar. Jadi ternyata fisik maupun psikologinya itu dapat mempengaruhi minat belajar. Jadi memang, ini jadi merupakan satu rangkaian ya Bapak-Ibu, Saudara. Ya, itu memang sudah diteliti kemarin sama Timothy Hanuk bahwa itu sangat mempengaruhi motivasi belajar. Jadi alat bantu dengar, kemudian suasana belajar, kemudian keadaan fisik maupun psikologi dari murid, siswa itu juga harus siap. Jadi memang banyak hal yang harus dipersiapkan waktu masuk dalam satu proses pembelajaran. Jadi ini ciri-ciri pembelajaran menurut Darsono. Terima kasih Timothy Hanuk buat sharingnya ya, yaitu hasil penelitian. Jadi bagaimana, pengaruhnya berapa? Berapa persen pengaruh? 59,5 persen. Itu artinya kuat ya? Cukup kuat. Kuat ya? Kuat. Jadi sangat mempengaruhi ya. Kemudian masih menurut Darsono, pembelajaran menekankan keaktifan siswa. Pembelajaran itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Itu menurut Darsono. Jadi pembelajaran pasti punya tujuan, yaitu membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman. Jadi dengan pengalaman itu, maka diharapkan nanti itu tinggi.